Nah cuman saya mau mendamaikan mereka sarannya begini Saya tanya dulu sama Maliki, Maliki percaya roh kudus? Ya kenapa tidak? Percaya Bapak? Ya kenapa tidak? Percaya Yesus? Ya Yesus itulah Bapak, Yesus itulah roh kudus Nah udah teritunggal itu, udah teritunggal itu Gini, coba tanya Saya tanya Demian dulu Bukan, bukan, bukan Saya tanya Demian dulu, saya tanya Demian dulu Ya, ya Demian Demian, percaya Bapak? Percaya Definisi Bapak itu yang kamu pahami apa? Bapak adalah sumber dari segala sesuatu Sumber dari segala sesuatu Kalau kita mau mendeskripsikan sumber dari segala sesuatu Kira-kira segala sesuatu itu apa yang kita mau bahasakan tentang segala sesuatu itu? Kalau segala sesuatu ya all in Ntar dulu Maliki, ntar dulu Ntar dulu Maliki, ntar dulu Saya dengan Demian dulu Kira-kira kalau disebut Bapak adalah sumber dari segala sesuatu Lalu kita mendeskripsikan dia Bapak yang adalah sumber dari segala sesuatu Dia itu kira-kira apa yang kita sebut? Bapak Sumber keselamatan, sumber hidup Ntar dulu Maliki Ntar dulu Maliki, apa? Ya Pak, Maha Kuasa Maha Kuasa Pencipta Pencipta Bapak pencipta, oke good Oke, Maha Kuasa Bapak mencipta lewat firmannya Ya, ntar satu-sat dulu Maha Kuasa, ya setuju Pencipta, ya setuju Nah, sekarang kita masuk yang tadi kamu katakan Bapak mencipta melalui apa? Firmannya Bukan melalui, Bapak kerjasama dengan firman Bukan melalui Ntar dulu Si Maliki ini Nggak buka-buka Diam dulu Maliki Ayat 6 Tuhan menciptakan Melalui lewat firmannya Bukan bekerjasama Salah itu Firman itu kan bukan Bapak Iya melalui Melalui Anda ngerti melalui Firman kan bukan Bapak kan Ntar dulu Maliki Ntar dulu Maliki Biar nanti tambah-tambahin dikit-dikit aja Ntar saya Biar kita masuk Terminologinya dulu Terminologi Supaya kita Oke Saya minta sama Demian Kalau Allah itu mencipta Melalui firman Atau Kerjasama dengan firman Lebih tepatnya melalui Pak Tidak dibilang Melalui Melalui ya Oke Lebih tepat Tanya-tanya Firman itu Bapak Atau bukan Certanya itu Ntar dulu Kamu jangan terlalu jauh Ntar dulu Beda gak dia Allah Pencipta ini Dengan melalui Firman itu Kalau Allah gak beda Pak Tapi kalau Bapak dan Firman Iya gini Kalau Firman itu Bapak sendiri kan gak mungkin ada kata melalui Nah terus Iya karena ada kata melalui Maka firman itu Bisa ibaratnya begini Kita manusia Kita punya tangan Kita menciptakan melalui tangan kita Kan seperti itu Yang saya coba minta lebih dalam lagi Pemahaman Bang Demian Kalau Allah menciptakan Itu Melalui Firman itu Maksudnya seperti tangan tadi gitu Ini saya khawatir nanti Pak Premi Sama Demian makin jelimet lagi Pak Premi Pak Premi Dokterinya apa Pak? Enggak Teritunggal tadi Dia udah ngomong teritunggal kok Bapak kalau mau mencocok Masalah tentang Trinita dan Wanis Gak akan pernah bisa Pak Enggak Kita sedang membangun terminologi dulu Udah saya dulu tangkapi Pak Premi Bapak itu enggak Enggak bisa Biar dulu Her Biar ada Kita tahu Jadi gini Kalau Kalau Bapak bilang Bapak menciptakan Melalui Firman itu Kata melalui itu Yang Bapak maksud Seperti apa? Karena kalau saya menjelaskan Kata melalui Saya lebih Deskripsinya kepada Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya Pada mulanya Dan bersama-sama Kalau misalkan Firman itu Satu dengan Allah Enggak bisa terpisahkan Kan enggak mungkin Ada kalimat bersama-sama Nah kita masuk lagi Bapak itu Nah satu kesatuan Tuh kau dengar tuh Herdi Satu kesatuan Satu kesatuan Dalam arti gini Bahwa dia melekat Dengan Bapak itu Ada pada Bapak itu Oke udah Udah Kita kasih kesatuan Saya bantah ya Silahkan Gini Saya melihat ini Banyak orang Indonesia Yang berbahasa Dalam hal ini Kawan-kawan Tritunggal Yang berbahasa Mengucapkan suatu Kosa kata Yang tidak dia mengerti Kesatuan Definisinya Itu terdiri dari Itu kesatuan ya Kesatuan Definisinya Itu terdiri dari Jadi kalau You percaya Allah itu adalah Rod Berarti Allah Yang adalah roh itu Roh itu punya jenis Punya varian Artinya roh bapak begini Roh anak begini Roh kudus begini Itu konsekuensi Dari Kosa kata Kesatuan Jadi harus belajar Apa itu kosa kata Ya itu pertama Kedua Ya Alkitab pun tidak pernah berkata Itu kalau Kalian gak tahu Tentang roh 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 itu jamaknya Ruham Ruh hakim itu jamak Ya Tapi tidak pernah disematkan Kepada Tuhan Ya Kepada Tuhan Tidak pernah disematkan Ruh hakim Ruh hakim Itu tidak pernah Ruhi Ruah Itu singular semua Jadi Jangan membuat Sesuatu Teologi Yang berbasis Analisis Halusinasi Jangan Ya Alkitab tidak pernah berkata Allah yang adalah roh Itu punya jenis dan varian Agak ada Ini Ini selamat menikmati